Hingga saat ini harga sejumlah tangkapan laut di tingkat pedagang kian turun. Bahkan turunnya harga tangkapan laut ini mencapai 10.000 rupiah per kilonya. Akibat harga turun, pedagang pun menyebutkan penjualan menjadi sepi pembeli. Sejak bulan Agustus ini, harga tangkapan laut di tingkat pedagang kian turun. Bahkan penurunan harga sejumlah jenis tangkapan laut ini turun dari harga 5.000 hingga 10.000 rupiah per kilonya. Meski harga tangkapan laut turun, akan tetapi tidak membuat pedagang justru bahagia. Sebab berimbas terhadap sepi pembeli di tingkat pedagang. Salah satu pedagang di Pasar Parit 1, Kota Kuala Tunggal, Evi membenarkan. Jika sejak Agustus ini, harga tangkapan laut mulai turun. Namun sejak harga turun, para pedagang justru tidak bersemangat untuk perjualan. Sebab sepi pembeli dirasakan pedagang, terutama bagi pedagang di Pasar Parit 1, Kota Kuala Tunggal. Hal senara juga dikatakan Doni. Akibat sepi pembeli, ia mengaku 20 kg hasil tangkapan laut saja sangat sulit laku dalam satu hari. Terkhusus jenis udang. Meski demikian, bagi para pedagang tangkapan laut, ini menjadi hal biasa bagi pedagang. Karena yang terpenting bagi pedagang, hasil tangkapan laut selalu tersedia di tingkat penelayan. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan.